Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ken Anne. Pemirsa Rizal Ramli, tokoh ekonomi Indonesia, meninggal dunia malam ini pukul setengah delapan malam. Mantan Menko dua periode tersebut wafat dalam perawatan di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta. Kabar duka itu disampaikan keluarga Rizal Ramli dalam pesan di media sosial WhatsApp. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal Ramli mendapatkan tugas berat. Rizal Ramli diangkat menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, Kabulok, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Di era Presiden Joko Widodo, Rizal kembali dipercaya menjadi Menko Maritim periode 2015 hingga 2016. Sikap kritis sebagai aktivis dan ekonom tetap ada pada sosok Rizal Ramli hingga sekarang. Bahkan saat menjadi Menteri pun kadang muncul komentar pedasnya kepada pemerintah. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954. Dalam urusan pendidikan, Rizal Ramli sangat cemerlang. Rizal menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung. Saat itulah dirinya aktif dan kritis. Rizal pernah dipenjara di masa Orde Baru. Menurut Ramli, banyak kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara. Di tengah sibuknya sebagai aktivis, dirinya juga menyelesaikan pendidikan S3-nya di bidang ekonomi di Boston University Amerika Serikat. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di rumah duka Rizal Ramli yang berada di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Bergabung bersama rekan kami, ada si Nadine Duhan di sana. Duhan, bagaimana kondisi situasi di rumah duka malam ini? Selamat malam Ken dan juga pemirsa mantan Menko Pemerintiman Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhirnya pada usia ke-69 tahun. Tepatnya tadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini di rumah sakit Sipto Mangun Kusumo. Di mana titik tepat saya mengabarkan, saat ini ini merupakan rumah duka kediaman dari almarhum Rizal Ramli. Ini di Jalan Bangka 9, nomor 49R, ini yang tepat berada di belakang saya. Memang saat ini situasi masih terpantau sepi, dikarenakan juga memang pihak keluarga tadi sebagian besar ini memang masih berada di rumah sakit Sipto Mangun Kusumo. Karena hingga saat ini memang jenazah dari almarhum Rizal Ramli ini belum diberangkatkan menuju ke rumah duka. Adapun memang ini saat ini yang tertera di layar kaca Anda, memang ini baru saja datang beberapa persiapan. Dapat Anda lihat ini baru ada beberapa bangku yang hadir nantinya untuk para kerabat maupun teman dekat dari Rizal Ramli yang hadir pada malam ini. Tepatnya ke rumah duka. Adapun juga ini memang pagar tempat kediaman dari almarhum Rizal Ramli ini baru saja dibuka. Karena tadi sejak kurang lebih 30 menit yang lalu kami tiba di sini, ini pagar masih tertutup rapat. Dan memang dari pihak keluarga sendiri ini masih satu persatu hadir ke Jalan Bangka 9 nomor 49 R Jakarta Selatan. Adapun juga memang sejauh ini masih belum ada karangan bunga yang dikirimkan baik dari sanak saudara maupun mantan rekan kerja dari Rizal Ramli. Dan kami pun masih belum dapat memastikan Ken, masih belum dapat mengafirmasi siapa saja anggota keluarga maupun sanak saudara yang sudah hadir di rumah duka. Namun hingga sejauh ini memang tadi sempat berdatangan beberapa orang yang langsung juga berbicang-bicang bersama dengan staff dari almarhum Rizal Ramli. Yang memang saat ini sudah berada di rumah duka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan di rumah duka. Adapun juga memang informasi yang kami terima ini Rizal Ramli ini meninggal pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini melalui pesan WhatsApp ini baik dari pihak keluarga maupun dari staff dari Rizal Ramli yang mengumumkan kepada para kerabat dan juga rekan media. Ada pun juga memang ini semasa hidupnya Rizal Ramli sempat menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Ini di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Tepatnya ini pada tahun 2015 hingga 2016 dan juga pada masa jabatan 2000 hingga 2001. Ini sempat menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dan juga di tahun yang sama ini menjabat sebagai Menko Ekonomi Keuangan dan Industri. Hingga saat ini memang masih belum ada tanda-tanda untuk kedatangan dari jenazah almarhum Rizal Ramli dari Rumah Sakit Cipto Mangun Pusomo. Namun informasi yang kami dapatkan dari staff yang memang berada di rumah duka. Ken ini nantinya akan diberangkatkan menuju ke rumah duka. Ini sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat atau lebih terlembat sedikit ini pada 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun juga memang ini menurut informasi yang kami dapatkan Rizal Ramli memang sudah dirawat secara intensif. Ini dalam dua bulan terakhir dengan kondisi yang kurang baik. Dikarenakan juga menurut informasi yang kami dapatkan dari staff dari Rizal Ramli ini menderita kanker pankreas. Stadium 4 ya dimana juga memang ini secara mengejutkan diketahui karena sebelumnya ini secar. Kami akan mencoba untuk berbincang bersama salah satu staff dari Pak Rizal Ramli. Di sini ada Pak Bowo. Pak Bowo selamat malam. Pak izin kami ingin mengonfirmasi untuk keberangkatan sendiri Pak dari jenazah almarhum Pak Rizal untuk ke rumah duka. Ini akan diberangkatkan pukul berapa kira-kira? Masih belum pasti ya. Karena pihak keluarga yang ada di sana. Ini persiapan masih akan terus dilakukan di sini? Iya persiapan akan terus dilakukan di sini. Terus untuk pemakamannya juga masih rembuk keluarga dulu. Untuk lokasi, untuk waktu gitu. Oke tapi Pak Bowo ini kan staff yang pemerintah melihat langsung bagaimana kondisi Pak Rizal dalam beberapa bulan terakhir. Ini kondisi yang kurang baik ini sudah terjadi berapa lama Pak? Kalau berapa lamanya saya kurang tahu ya. Tapi kalau ada perubahan apa namanya fisik itu sekitar dua bulan lah gitu. Jadi perubahan fisik dari berat badannya yang mulai menyusut, terus juga rautnya yang pucat, gak seger, itu ya hampir dua bulan lah gitu. Tapi kan beliau ini tidak pernah merasakan sakit. Karena semakin beliau kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat itu seolah ada energi baru. Sehingga penyakitnya itu gak dirasa sama dia. Kalau dia lagi ada energi untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat itu, jadi kayak ada spirit gitu. Jadi dia lupa kalau dia sakit. Kalau boleh tahu penyakitnya apa Pak? Kalau menurut informasi itu cancer pankreas. Stadion 4. Sudah diderita cukup lama atau memang secara mengejutkan diketahui? Secara mengejutkan. Seperti yang saya bilang tadi, beliau ini tidak pernah merasakan sakit gitu. Karena aktivitas beliau ya kan. Juga karena ada energi baru yang beliau. Terima kasih Pak Bowo. Ya itu dia memang pemirsa informasi yang kami dapatkan dari Pak Bowo. Ini merupakan staff dari Pak Rizal Ramli yang juga menyebutkan. Tadi kepada kami ini untuk pemakaman sendiri nanti masih akan dirapatkan bersama keluarga. Dan untuk keberangkatan sendiri untuk jenazah almarhum Pak Rizal Ramli ini masih tentatif. Namun juga tadi memang informasi terakhir yang kami dapatkan ini akan diberangkatkan sekitar pukul 10 atau setengah 11 malam ini menuju rumah duka di Jalan Bangka 9 nomor 49 R. Ada pun juga memang ini menurut informasi yang tadi disebutkan. Rizal Ramli ini mengidap kanker pankreas stadium 4 yang diketahui secara tiba-tiba. Seperti itu karena dikenal sebagai pribadi yang aktif dalam pekerjaan dan tidak pernah merasakan sakit. Namun dalam 2 bulan terakhir memang ini sudah terlihat perubahan fisik. Seperti penurunan belak badan yang cukup drastis hingga kulit yang semakin pucat. Lalu juga memang sudah melakukan pengembatan dan juga perawatan dalam 2 bulan terakhir. Hingga akhirnya harus mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 69 tahun. Tepatnya tadi pada pukul 19.30 waktu ini sebagian barat di rumah sakit Sipto Mangun Kusumo. Hingga saat ini persiapan di rumah duka di Jalan Bangka 9 nomor 49 R Jakarta Selatan masih terus dipersiapkan. Ini beberapa barang logistik juga baru sampai seperti kursi, karpet, dan lain-lain. Hingga saat ini memang masih belum dapat kami konfirmasi pihak keluarga siapa saja yang akan hadir. Baik, Duhan nanti kita masih akan terus memperbaru informasi dari rumah duka almarhum Rizal Ramli di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda Usha Jeddah. Terima kasih telah menonton!